Halo teman-teman, ini John Bowles, kembali lagi ke Waktu Belajar John Bowles Hari ini kita pakai baju biru, jadi kita bahas orang melankolis-klagmatis Intro, let's go! Oke, kemarin kita udah bahas melankolis-klagmatis Sekarang melankolis-klagmatis Sama-sama orang melankolis, tapi yang ini introvert sejati, bukan ambivert Jadi dia nggak ada extrovert-extrovertnya Introvert Bedanya juga sama orang melankolis-klagmatis, introvert yang satu ini Lebih sulit untuk diajak nongkrong Maksudnya apa lebih sulit diajak nongkrong? Jadi dia emang prefer untuk lebih suka main sendirian Daripada sama temen-temen Well dia suka main sama temen-temennya, tapi kalau bisa sendiri ya sendiri aja gitu Ya nggak sih, kalian mikir gitu nggak sih? Kenapa saya bilang gitu? Karena hari saya baru aja main sama adek-adek saya Yang ada 4 orang melankolis-klagmatis Dan dari sesama keluarga aja mereka panasnya lama Nggak kayak orang yang pragmatisnya dominan yang bisa Oke lebih santai dulu brother, ya nggak? Kalau melankolis kebanyakan mikirnya dulu Pragmatis pengamat, ya oke dua-duanya sama-sama introvert Tapi pragmatis emang untuk secara sosial lebih bagus pada melankolis Jadi kalau kalian introvert sejati, melankolis pragmatis atau pragmatis melankolis Mana yang bisa bergaul duluan? Kemungkinan besar orang yang pragmatis melankolis Tapi ada kok orang melankolis-plagmatis yang bisa gaul? Iya, iya netizen ada, emang ada siapa yang bilang nggak? Tapi emang lebih lama aja panasnya Ya kayak mesin diesel lah, kayak dulu dinamotamnya tuh plasma dash Jadi harus dimainin dulu, terus baru boom Baru mantep lah gitu lah Itu orang main koles pragmatis Banyak juga orang-orang pengen koles pragmatis yang suka protes kenapa kita overthinking Kenapa kita nggak bisa sebebas orang sengwin kole Ya kalau kalian sebebas orang sengwin kole, ya kalian orang sengwin kole Bukan dengan koles pragmatis Ya emang kalian overthinking, emang kalian agak lebih lama untuk mengambil keputusan Tapi itu semua terbayarkan, karena kalian lebih detail Kalian lebih butuh persiapan Kalian punya script kalau buat video, nggak kayak ini Nggak ada scriptnya Sekarang gua nggak tau gua mau ngomong apa Jadi memang ada kelebihan dan kekurangan masing-masing Jangan coba untuk jadi orang lain Jadilah diri kalian Lakukan yang kalian mau Do what you wanna do Gua nggak ngerti sih gimana rasanya overthinking kalian Tapi gua bisa ngerti setidaknya mengalami Ya orang lain koles pragmatis kalau overthinking Bakal berefek apa ke orang-orang kayak saya Kenapa? Karena pasangan saya orang lain koles pragmatis Saya ngomong sesuatu yang lihat dia bercanda Dia kira serius Jadi gua udah nggak mikirin hal itu Tiba-tiba dia ngechat Panjang Tentang hal itu Padahal believe it or not Orang itu udah nggak terlalu peduli sama hal itu gitu loh Jadi kalian kadang-kadang overthinking masalah yang orang-orang udah lupa Iya emang nggak bisa dibilang kalian lupain aja Enggak tapi coba kalian untuk ease off a little Jadi agak santai dikit Orang-orang itu nggak selalu mikirin Hal-hal kayak kalian gitu Well pasangan-pasangan melankolis pragmatis juga agak-agak lah brother ya nggak Udah tau pasangan kalian suka mikir tapi ngomongnya ngasal nih sangwin-sangwin kole Jadi kalau kalian punya pasangan melankolis pragmatis Ya hindarin deh ngomong-ngomong yang agak ngasal sama agak-agak ceplos-ceplosnya Karena kalian bercanda mereka serius Kalian nganggap hal itu nggak penting Mereka anggap hal itu adalah hidup mereka Ya pasti banyak kalian disini udah ngerti lah Itu kan melankolis stuff ya Kalau digamungan pragmatis ya lebih kayak gimana Lebih kayak nggak ada action sih Bahkan kalian orang yang berpikir dan mengamat Tapi mikirnya lebih lama daripada mengamatinya Jadi kadang-kadang kalian ya mau ngelakuin sesuatu Mau buat tugas Mau ujian Mau bikin sebuah perusahaan atau sebuah usaha Udah mengamati tapi mikirnya lebih lama Nggak ada aksinya Jadi ya nggak mulai-mulai gitu Kalian tuh bisa Kalau kalian coba aja Buat nekat dikit Agak nekat aja Nggak usah jadi orang yang berani Tapi ya agak nekat dikit lah Kebalik nggak sih harusnya kita jadi orang yang berani Tapi jangan nekat Nah yaudahlah Gitu juga kalau kalian ujian Kalian Orang introvert kan pesimis Pesimis tuh artinya mereka Memperkirakan nih Hal buruk apa ke depan yang terjadi Jadi Semua yang jelek-jelek Oh ya ntar kalau ujian Pasti tanya ini Pasti tanya ini Pasti tanya ini Ya Itu yang terjadi sama kalian Buruk? Nggak Karena apa? Nanti pas udah ujian Kalian bisa kayak Ya lancar aja Semua yang dihajar kalian Kalian bisa jawab Tapi kadang-kadang Malam sebelum ujiannya Kalian stress Dan kadang-kadang bikin pasangan kalian stress juga Kayak siapa contohnya? Saya Padahal besoknya abis ujian Kalian kayak Oh gitu doang ya? Iya emang gitu doang Makanya Jangan terlalu stress Boleh Mempersiapkan itu bagus Persiapan itu bagus Memikirkan semua hal terburuk ke depan Itu bagus Tapi jangan sampai kalian Merusak otak kalian Dan perasaan kalian Yap Tenang Tarik nafas panjang Just breathe Oh breathe Iya gak sih? Untuk orang tua Yang punya anak-anak melankolis pragmatis Jangan compare mereka Dengan anak-anak extrovert Yang mau ngongkrong Main di luar Dan dateng saya Dengan bilang Dok Anak saya kayaknya Anti sosial Anak saya kayaknya Ada kelainan Kenapa dia gak mau ngobrol Sama teman-teman Pada seumurnya Well emang mereka suka aja Mereka suka main di kamar sendiri Main fortnite Main minecraft Main game-game Aneh lainnya Tapi coba kalian liat deh Permainan minecraft itu Itu tuh sangat 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 kreatif Mereka main minecraft tuh kreatif loh Mereka buat-buat Dan mungkin mereka ada bakat Visual spasial Yang bisa jadi arsitektur Liat Bangunan-bangunan minecraft mereka Anak-anak melankolis pragmatis Yang suka ngurung diri di kamar Itu orang-orang tua Jadi jangan judge dulu Permainannya itu negatif Ya Kok jadi game Nah bodoh Jadi emang Jangan terlalu dipaksa Oke boleh Tapi dengan cara apa Misalnya Ajak mereka keluar Dengan orang yang mereka nyaman Kayak mereka punya sahabat Atau punya sepupu yang mereka deket banget Itu mereka mau Kayak dulu ada sepupu saya Namanya Abil Dia meloplegi Dia itu Kerjanya main game doang Sampai Ibunya itu kayak Nih anak kok gini mulu sih Gak mau Nongkrong di luar Atau apa gitu Dan kayak gak ada kegiatan fisiknya Tapi kalau sama sepupu-sepupu deketnya diajak main nerve Main badminton Dia langsung gas gitu loh Karena apa? Karena dia udah nyaman sama orang itu Nah Jauh lebih susah Diajak nongkrong dari orang pragmatis Melankolis Jauh lebih susah diajak Main Daripada orang pragmatis melankolis Tapi bisa Dengan cara apa? Cari orang yang dia udah nyaman Nah kalau ntar dia udah agak kuliah nih Dia akan pelan-pelan Ya lebih keluar dari Cangkangnya Ya Out of their shell Mereka keluar dari cangkangnya Yang tadinya pemalu Akhirnya mau gak mau ketemu temen Yang tadinya jijian Lama-lama jadi kayak yaudah deh Namanya juga Makan bareng gitu kan Kadang-kadang gitu loh orang melankolis pragmatis Gak mau minumnya barengan Satu gelas gitu Tapi ntar kalau udah gak kos Ya mau gak mau gitu loh Jadi berarti intinya untuk orang melankolis pragmatis Kalian gak bisa Mentreat mereka kayak orang Melankolis melankolis Mereka emang agak lebih lama Untuk bergaul Tapi Untuk pembelaan diri mereka Biasanya mereka agak lebih ngeyel Kenapa? Kebenaran Orang melankolis melakukan hal yang benar Kalau mereka merasa mereka benar Ya udah Mereka bakal membela diri mereka gitu Jadi untuk masalah dibully tetap Orang pragmatis melankolis nomor satu Maksudnya nomor satu paling sering dibully Kalau ya Statistically speaking Statistically speaking Tapi kalau orang melankolis pragmatis Ya banyak juga sih yang dibully Tapi ya kadang mereka bisa agak ngefight Karena kayak Ya Atau gak mungkin kayak Sepupu saya Melankolis pragmatis dibully Karena dia no reaction Karena dia cuma mikir Ini orang kenapa sih? Akhirnya yang bully nyerah Ya Dan lama-lama ya berpaling Karena kadang-kadang Ngebully orang melankolis pragmatis Ya sama aja kayak Ngebully batu Tau gak? Kayak ngebully batu Alright bros Itu aja sih Nanti kayak biasa Tanya aja di komen Tanya di instagram Nanti kita buat yang Video tanya jawabnya Bros Sebarannya semua ke Temen Adek Kakak Keluarga Anak Karena ya Kalian gak like Gapapa Yang penting view nya banyak Itu dia Amat bros Let's go It's John Walls here Yap Stop 5 menit Ya Allah Selamat gue Selamat Hari ini kita dapatkan baju biru Jadi kita bahas Hah Hari ini kita dapatkan baju biru Jadi kita dapatkan Hah Puh One more time Hari ini kita Udah ada Baru mulai Udah udahan aja Sampai jumpa